Belak-belakan, Ahok bong kardana yang harusnya bisa digunakan anis Ditulis oleh Manuel Mawengkang di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan suaranya Samara di channel TV Journal Di dalam acara Instagram Live yang diadakan oleh mantan pewawancara John Kay yakni Andi F. Noya bersama dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok Ahok menceritakan suka dukanya dan membandingkan pekerjaannya sebagai gubernur dan komisaris utama Pertamina yang gajinya gede Dari sini kita melihat adanya sebuah perbandingan yang cukup objektif Dari mata Ahok terkait dua jabatan yakni gubernur dengan komisaris Dan ada sebuah hal menarik yang bisa kita petik dari sini Ahok belak-belakan dan secara tidak langsung malah membandingkan dirinya dengan anis Tanpa menyebut nama si manusia rasis itu Mari kita simak selengkapnya Pertama, gaji di Pertamina jauh lebih besar Tapi kalau jadi gubernur, jauh lebih berpengaruh Ahok bukan orang yang mata duitan Ahok mesti mendapatkan gaji 170 juta Jauh lebih besar dari gubernur Dia tidak bahagia kalau tidak bisa bantu orang Ahok terlahir untuk membantu orang Orang besar harus memiliki pengaruh besar Tapi kalau orang kecil dan rasis seperti Anis Rasit Baswedan diberikan pengaruh besar Dia pasti akan menghancurkan dan merusaknya Terbuktikan, dengan pengaruhnya dia malah jadi seperti pemimpin otoriter Kedua, di Pertamina tidak bisa menolong orang banyak dengan dana yang besar Sedangkan jadi gubernur, ada dana operasional 3 miliar yang bisa dibagikan ke rakyat miskin Dan kalau tidak ada wakil gubernur, dia bisa dapat 4 miliar Menolong orang adalah jalan hidup Ahok Bicara tentang dana operasional, Ahok justru dengan tidak sengaja membongkar Aib Anis Seharusnya, Anis punya dana operasional selama tidak jadi gubernur 4 miliar, dan ia bisa gunakan untuk orang kecil Ia bisa membangun banyak sekali infrastruktur untuk menanggulangi banjir Tapi apa yang terjadi? Dia malah setor ratusan miliar untuk Formula E Dan ternyata, jadwal Formula E di website resmi tidak ada nama Jakarta Sungguh uangnya menghilang di telan bumi Saya berharap orang-orang DPRD dan khususnya dari PDIP Yang benderanya dibakar oleh pendukung Anis Lalu orang PSI yang selama ini berbicara sangat lantang Terkait kebijakan dan pengelolaan uang Lalu partai-partai yang mewakili rakyat lainnya Mengusut tuntas Kalau perlu, jangan jadikan klien baswe dan kebal hukum dong Ketiga, membantu orang di Pertamina tidak bisa langsung Sedangkan membantu orang sebagai gubernur Jauh lebih langsung dan pasti mengalir deras Bantuan secara langsung dan tidak langsung juga menjadi faktor utama Bagaimana Ahok merasa lebih hidup saat menjadi gubernur Bantuan yang ia bisa berikan sebagai komisaris utama Pertamina Sulit diambil dari pajak rakyat Tapi paling mentok Bantuan yang bisa Ahok berikan saat ini Ya seputar gajinya yang hanya 170 juta itu Mengingat dari nasihat almarhum ayah Ahok kepada Ahok Bahwa jadilah penjabat publik Masih tersirat di hidupnya Membandingkan dengan Anis Bantuan yang Anis berikan seharusnya bisa langsung Tapi apa yang dilakukan si badut gak lucu ini? Dia malah bantuin orang-orang TGUPP-nya Bukan rakyatnya Sudah paham ya bahwa tahun 2017 itu Yang warga Jakarta pilih itu sebenarnya gubernur Atau manusia terbodoh Sepanjang sejarah kepemimpinan Jakarta sedang menikmati masa-masa suram ini Selama datang di Jakarta Kota tersuram di seluruh dunia Karena apa? Karena pemimpin bodoh yang dipilih oleh rakyat yang lebih bodoh Dari ketiga berbandingan ini Kita sudah bisa melihat adanya hati Ahok Yang masih untuk rakyat Jakarta Ahok sepertinya masih belum terlalu move on Dari kepemimpinan yang bisa memberkati Tapi tidak masalah Kalau itu adalah pilihan warga Jakarta Kenapa saya katakan bodoh? Karena sebenarnya Kebenaran dan kebaikan pernah ada di depan mata mereka Orang-orang susah pernah diperhatikan Anak putus sekolah diberikan KJP Meski aturannya ketat Dan uangnya tidak boleh dibelanjakan yang lain-lain Kecuali sepatu, buku, kacamata, dan alat pendukung sekolah Banjir pun juga sempat cepat surut Jadi semoga saja Dari belak-belakan Ahok bersama Andi Efno ya Kecemburuan sosial bisa lebih terbuka lebar lagi Borok kebusukan Anis dalam memimpin DKI Jakarta saat ini sudah terbuka Begitulah buka-buka Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Sampara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax